Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasaCAD dengan AutoCAD 3D Modeling bagaimana membuat 3D Modeling Oke, buka aplikasi AutoCAD dan pertama saya akan mengubah ke bawah Liga berikutnya, Liga berikutnya, mulai dari point S-point ke bawah 50 ke bawah 130 ke bawah 50 ke bawah 3 ke bawah 3 ke bawah 3 ke bawah 60 ke bawah 60 ke bawah kemudian saya akan mengubah kata point S-point Anda bisa menggunakan command untuk mengubah objek ini mulai dari point S-point dengan angle minus 47 degree oke dan saya akan mengubah liga berikutnya dari point S-point ke bawah 10 ke bawah 3 ke bawah 3 kemudian saya akan mengubah kata point S-point command untuk mengubah objek ini mulai dari point S-point dengan angle 55 degree 3 dan kemudian kamu bisa menggunakan command untuk mengubah line ini saya akan menggunakan command dengan radius 1 dan saya akan menggunakan corner menggunakan command dengan radius 3 Anda akan menggunakan corner kemudian 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 kita akan velay dengan radius 10 Anda dapat velay corner oke saya akan membuat line mulai dari point S-point point S-point membuat line again from this point 3 and then move to this point about 42 okay use move command with the last selection okay and then I will click at this point to the top here 73 next we can create line start from this point to the top to cut this point to the bottom and then I will create line start from this point to move to the bottom 5 to the left 2 and then click cut this point okay I will use a trim command to cut this line object next I will use offset command with distance tree okay I will offset in here and then this object next with red line start from this point into this point you can use a trim command to cut this line object and then cut in here okay we already create this symbol to the scan and next I will convert this object into 3d models by using a press pull command you can orbit this object and then I will change into realistic view next I will use press pull command then tap press pull enter select this face move into this direction okay I will select again this face move into this direction 167 okay the last we press pull in this point okay the last we press pull in this point negent or check we press pull in this point K Neo next I will use Union Command to combine these objects Oke, dan saya akan menggunakan alamat comment, Anda bisa pilih objek ini, pilih model dan pilih Rectangular Selanjutnya, untuk kolom, Anda bisa pilih kolom, dan untuk kolom 1, dan untuk rata, saya akan pilih menjadi 1, dan terakhir, untuk level, Anda bisa pilih menjadi 3, dan saya akan menggunakan total Extend, oke, Anda bisa pilih T, enter, dan menetap minus 167, dan enter lagi untuk mengejutkan alamat comment ini, oke, ini adalah simple 3D model, dan selanjutnya, saya akan menggunakan press blue command lagi, Anda bisa pilih ini, move to this direction, 167, dan enter, enter lagi untuk mengejutkan press blue command, oke, Anda juga bisa press blue space, seleka space, dan di this point 167, oke, saya akan menggunakan top view, and then, we create rectangle object, start from this point, into this point, I will use extrude command to extract this rectangle to the bottom tree, oke, the last I will change into front view, and enter, I will change into this direction, and enter, I will change, and then, you can use rectangle command to quote rectangle, start from this point, and then, you can use rectangle command to quote rectangle, start from this point, Saya akan menggunakan objek Array, silika objek ini Dan seterusnya, saya akan menggunakan Union Command untuk menggabungkan objek ini Oke, kita sudah membuat 3D skets untuk pemulang case Dan saya akan memberikan material ke objek ini Anda bisa menggabungkan 2D bar frame dan menggabungkan top view Saya akan menggabungkan plan zoom Oke, mulai dari titik ini ke titik ini Dan menggabungkan kamera dari titik ini ke titik ini Oke, saya akan menggabungkan left view Dan saya akan menggabungkan objek ini Kemudian, saya akan menggabungkan kamera 1 view Oke, saya akan menggabungkan realistik view Anda bisa diletakkan di satu skets Oke, saya akan diletakkan di satu skets Oke, saya akan selekkan ini Dan selanjutnya, saya akan diletakkan di satu skets Dan selanjutnya, saya akan menggabungkan airman command untuk menggabungkan material browser Dan selanjutnya, saya akan menggabungkan ternyata Anda boleh selekkan objek Dan menonton lagi di ini Dan saya akan menggabungkan Dan kita akan menggabungkan Dan selanjutnya, saya akan menggabungkan full shadow I will use medium and then I will activate anti-rotman and twist background into solid with white color okay okay and then I will rendering this object you can click here to render okay enough today for AutoCAD 3D modeling how to make a 3D bookcase if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another AutoCAD 3D modeling spacing tutorial